Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Jakarta-Jakarta dan masih bersama Ibu Mbak Sri Maulidia Permata Sari MSI selaku penanggung jawab dari program Pasar Sarjana Universitas Terbuka Jakarta Sebelum kita membahas lebih jauh tentang program Pasar Sarjana UT Jakarta Ini ada beberapa pertanyaan Mbak dari masyarakat terkait dengan program Pasar Sarjana UT Jakarta Berikut tayangannya Halo nama saya Harbi Bisono Saya saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta Saya ingin bertanya untuk Universitas Terbuka Jakarta Pasar Sarjana Bagaimana akreditasinya untuk saat ini? Terima kasih Halo saya Toar Sandi, saya karyawan swasta Untuk kuliah Pasar Sarjana saya ingin menanyakan mengenai fleksibilitas jam kuliah Karena kan rata-rata kalau ini kan udah kerja ya Ini kan sementara kita kerja dari pagi sampai sore Nah untuk fleksibilitas jam kuliahnya di UT ini sendiri gimana? Terima kasih Ya itu tadi adalah beberapa pertanyaan dari masyarakat Yang pertama adalah soal akreditasi Mbak Lidia Bagaimana program Pasar Sarjana ini akreditasinya? Oke untuk semua program studi di Pasar Sarjana Universitas Terbuka Itu telah terakreditasi BAN PT Kemudian dari segi sistem penyelenggaraan belajar jarak jauhnya Kita sudah tersertifikasi ICDI juga Jadi gak usah khawatir tentang akreditasinya Oke Jadi jangan ragu ya untuk berkuliah di UT Terbuka Pasar Sarjana Karena sudah memiliki akreditasi yang jelas Kemudian tadi fleksibilitasnya juga sangat penting Karena memang kalau kita lihat saat ini apalagi di Jakarta Banyak sekali calon mahasiswa-mahasiswa Pasar Sarjana Yang mereka itu sangat concern dengan jam kerja Kemudian jam kuliahnya Begitu berarti bisa juga ya? Bisa Jadi seperti yang tadi saya jelaskan Di Universitas Terbuka itu sistem pembelajarannya Belajar mandiri dan berbasis tutorial Tutorial ini sendiri mahasiswa bisa mengakses kapan saja dan dimana saja Walaupun dia dari kantor, pulang kerja, pagi, siang, sore, malam Dia bisa mengakses tutorialnya Itu kalau yang tutorial online Tapi kalau tutorial webinar Itu memang kita jadwalkan Walaupun kita jadwalkan Pertemuannya cuma 4 kali dan di hari Sabtu atau Minggu Itu pun secara online Jadi dimanapun mahasiswa berada Mereka masih tetap bisa stand by online Oke Jadi satu hari 24 jam Apakah mahasiswa-mahasiswa ini bisa mengakses tutorial itu secara Di waktu 24 jam itu Apakah harus waktunya ini sama semua dengan mahasiswa lain? Bisa berbeda Oh bisa berbeda? Kalau tutorial online Karena tutorial online ini Persesinya itu dibuka selama 2 minggu Dan itu bisa diakses 24 jam Oke menarik sekali Mbak Lydia Ini kan tadi kita udah menjelaskan Mbak udah menjelaskan soal banyak sekali program pasca sarjana yang ada di Universitas Buka Jakarta Nah dari semua yang sudah dijelaskan tadi Kira-kira ada program yang paling menarik atau diminati? Oke sebenarnya masing-masing program studi itu punya peminatnya sendiri ya Cuma yang paling banyak diambil oleh mahasiswa itu adalah magister manajemen Kenapa? Karena dia ada 3 bidang minat Ada manajemen bidang minat sumber daya manusia Kemudian ada manajemen bidang minat pemasaran Kemudian ada manajemen bidang minat keuangan Dan manajemen ini pun dia bisa dari S1 semua jurusan Kemudian ada administrasi publik itu juga bisa dari S1 semua jurusan Kalau misalkan dari instasi pendidikan seperti guru atau pengajar itu banyak yang mengambil 3 program studi pendidikan tadi Kayak pendidikan dasar, pendidikan bahasa inggris, dan magister pendidikan matematika Sudah dijelaskan panjang lebar Yang paling penting adalah bagaimana calon mahasiswa-mahasiswi parca-cerjana ini Mendaftar di Universitas Terbuka Jakarta Kalau ada mungkin pemirsa yang ada di rumah yang ingin mendaftar menjadi calon mahasiswa berkabung bersama UT Terbuka Bagaimana mbak caranya? Oke untuk pendaftarannya itu bisa di sia.ut.ac.id Pendaftarannya secara online Jadi tinggal membuka website untuk informasi lebih lanjutnya Buka pasca.ut.ac.id Kebetulan nih sekarang pendaftarannya lagi dibuka sampai tanggal 24 Oktober 2022 Oke berarti sebentar lagi udah mau tutup ya mbak? Iya benar Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin berkabung menjadi bagian dari mahasiswa-mahasiswi pasca-cerjana Universitas Terbuka Untuk mengunjungi website-nya pasca-cerjana di pasca.ut.ac.id Kemudian anda juga bisa mengakses di website pusatnya di ut.ac.id Mbak Lydia ini kan berdasarkan riset yang saya sudah lakukan Ini ternyata banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang ada yang bergabung berkuliah di UT Pasca Sarjana yang ada di Universitas Terbuka Jakarta Tapi dari semua alumni yang sudah berkuliah di sana kira-kira semuanya apa ya? Predominant link-nya dimana mereka berkarir mbak? Oke beragam tergantung program studinya Jadi ada yang wira swasta, ada yang bekerja di instansi atau kantoran, kemudian dari dunia pendidikan juga ada Apakah ada mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana yang setelah mereka lulus kuliah kembali ke UT Jakarta untuk bergabung misalnya bekerja di Universitas Terbuka Jakarta apakah ada? Kalau yang dari pasca sarjana Atau mungkin nggak usah pasca sarjana deh misalnya dari serata 1 apakah ada yang berkabung? Kalau E1 ada, banyak juga Jadi setelah dia lulus E1 Universitas Terbuka mereka melamar kerja di Universitas Terbuka itu ada Oke berarti bisa juga ya kalau misalkan sudah lulus itu kembali ke UT Jakarta bisa juga Nggak jangan hanya di UT Jakarta pemirsa ternyata Universitas Terbuka ini bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia ya? Kemudian satu lagi nih Mas, kalau yang S2 itu lulusan S2 apalagi yang pendidikan Nah itu mereka banyak juga jadi tutor-tutor kita setelah mereka tamat dari S2 Universitas Terbuka Mbak pertanyaan terakhir ini bagaimana kemudian Universitas Terbuka menjawab atau menjabatani kebutuhan dunia usaha kan SDM yang berkualitas dan juga terampil? Oke jadi pasca sarjana UT tersebut ketika menyusun kurikulum kita melibatkan stakeholder stakeholder baik internal maupun eksternal seperti praktisi kemudian pengguna lulusan dan instansi yang lainnya yang pastinya sudah diakui dan di bedangnya masing-masing kemudian kalau misalkan mereka mahasiswa ini lulus dari S2 ada juga nih kita yang guru itu jadi Kepala Sekolah kemudian ada juga yang mereka dapat promosi naikkan jabatan di tempat bekerjanya gitu. Oke terakhir Mbak kalau ini teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama UT Jakarta silahkan di reminder lagi pemirsa nya. Oke teman-teman semuanya bisa mendaftar di sia.ut.ac.id kemudian untuk informasi lebih lanjutnya bisa mengunjungi website pasca.ut.ac.id Pendaftaran telah dibuka sampai tanggal 24 Oktober tahun 2022. Baik Mbak Sri Maulidia Permatasari selaku penanggung jawab Pasar Jadana Universitas Terbuka Jakarta terima kasih sudah ada bersama kami dan juga pemirsa terima kasih sudah menyaksikan program Jakarta Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Aldino mawakili kru yang bertugas somit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!